Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Maulana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Diterjang angin kencang puluhan rumah di lebak rusak Satu tewas dan luka-luka dianiaya oleh pekerja bangunan Bocah kelas 6 SD asal Kota Serang Juara 3 MTK Internasional Hujan dan angin kencang kembali menarjang sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak Akibat peristiwa ini, 50 rumah warga yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Lebak rusak Tidak hanya merusak rumah, angin juga merusak sejumlah fasilitas umum Seperti masjid dan sekolah Seperti yang terjadi di kecamatan Bayah Satu bangunan masjid, bangunan MPS, dan SMP rusak Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian atap bangunan Bahkan satu kubah masjid yang berada di desa sawarna kecamatan Bayah Terhempas dan menimpa bangunan lainnya Warga mengaku sangat panik saat angin kencang menerjang daerah mereka Mereka hanya bisa bertahan di dalam rumah saat angin menerjang pemukiman mereka Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Lebak Total rumah yang rusak sebanyak 50 unit Salah satu desa yang paling parah yakni desa sawarna kecamatan Bayah Terjadi hujan dengan intensitas yang cukup lebat Disertai angin kencang itu melanda hampir di semua wilayah Kabupaten Lebak Atas kejadian tersebut ada 6 kecamatan yang terdampak Total rumah yang rusak ada 50 rumah BPBD Kabupaten Lebak menghimbau kepada warga untuk tetap waspada Karena diprediksi cuaca ekstrim masih akan terjadi di hampir sebagian wilayah di Kabupaten Lebak Aril Maranus dan Saepul melaporkan dari Kabupaten Lebak Seorang penjaga warung tewas dan dua warga lainnya luka Akibat sambutan senjata tajam milik seorang pekerja bangunan Di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tanggerang Korban bernama Ngatisah tewas setelah mempertahankan ponsel dan uang yang akan diambil pencuri Sedangkan rekan korban bernama Sumarni mengalami luka namun selamat Sedangkan salah satu warga yang mendatangi warung karena mendengar kegaduhan Justru berpapasan dengan pelaku Namun naas, pelaku yang panik kembali melukai warga Polisi yang tiba langsung melakukan olah TKP Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Tanggerang untuk diotopsi Sementara dua korban lainnya masih menjalani perawatan di unit Gawat Terurat Rumah Sakit Sementara tim Reserse Pores Tanggerang Selatan mengejar pelaku Dalam kurun waktu tiga jam, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan Pelaku bernama Sahrul Romadon terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas Karena berusaha kabur saat akan ditangkap Dari hasil pemeriksaan, pelaku sakit hati jika memesan makanan Selalu dilayani terakhir oleh korban Akibatnya pelaku menaruh dendam kepada korban Pelaku merupakan pekerja proyek yang berada di depan warung makan korban Pelarian titik pelarian terakhir, kemudian ditemukan bercak darah, kemudian baju pelaku yang ada Berdasarkan keterangan juga dari korban, saksi korban ketiga dia melihat Kalau pelaku ini menggunakan pakaian apa, celana apa, ditemukan bercak darah juga di bedeng tersebut Tapi berpura-pura tidak tahu menau di bedeng tersebut Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan alibi, kemudian petugas berhasil menentukan tersangkanya Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bakal dicerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati Ariel Maranus dan Syabuni Natar melaporkan dari Tangkerang Selatan Hujan disertai angin kencang di wilayah kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang Menyebabkan sejumlah pohon kelapa tumbang dan menimpa sebuah rumah Saat kejadian pemilik rumah berada di dalam namun tidak menderita luka, hanya rumahnya saja yang rusak Ia berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumahnya yang rusak akibat tertimpa pohon kelapa Petugas BPBD Pandeglang yang tiba di lokasi langsung menyingkirkan pohon kelapa yang tumbang tersebut Pihak desa juga berencana akan mengajukan bantuan agar rumah warga yang rusak bisa segera diperbaiki Ada satu masyarakat di kampung Kalangcari, di RT3 RW7, semalam atau subuh tadi kejadian rumah ketimpa pohon Itu atas nama siapa Pak? Ahda, Pak Ahda Pak Ahda ya? Alhamdulillah kalau korban tidak ada, cuma rumah depan yang hancur habis ketimpa pohon Warga dihimbau agar tetap puas pada karena intensitas curah hujan yang tinggi dan angin kencang masih melanda wilayah Kabupaten Pandeglang Ariel Maranus dan Andres Wapian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang Warga mengeluh Jalan Nasional Bypass Soekarno-Hatta Kabupaten Lemak, Banten sudah beberapa tahun rusak parah dan tak kunjung diperbaiki Kerusakan parah sebagian badan jalan dipenuhi lubang sehingga pengendara ekstra hati-hati saat melintas Nita, salah satu warga mengatakan kerusakan jalan sudah berlangsung lama dan belum pernah diperbaiki Bahkan sering terjadi kecelakaan karena pengendara menghindari sejumlah lubang Setiap hari, ini kondisi jalan seperti ini, ganggu nggak sih? Ganggu, paling kalau hujan, karena kita nggak perlihatkan ya, buh ntar seba-seba datang dulu Jadi banyak kecelakaan juga ya? Iya, paling kalau hujan ke sini Oh gitu, udah lama nggak sih? Udah lama Udah lama Jadi belum ada perbaikan bagaimana ya? Selain di Kabupaten Lebak, Jalan Nasional di Kabupaten Pandeglang pun sudah banyak yang rusak Warga dan pengguna jalan yang melintas mengeluhkan kondisi jalan rusak yang sudah lama tidak diperbaiki Salah satunya di Jalan AMD Lintas Timur, tepatnya di Kampung Cipacing, Kelurahan Soekaratu, Kejamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Kerusakan jalan ini mengganggu warga, khususnya para pengendara roda 2 maupun roda 4 Menurut salah satu warga, kerusakan ruas jalan sudah terjadi sejak 2 bulan lalu Bahkan sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas Terlebih saat musim hujan, lubang jalan tidak terlihat oleh para pengendara Bahkan jika malam hari, pengendara harus ekstra hati-hati Karena minimnya lampu penerang jalan yang terpasang di ruas jalan tersebut Sudah lama sih ini Pak, sekitar ada lebih dari 2 bulan lebih Kalau pendapat saya siap, kurang nyaman ya Pak ya Terus kan kondisi juga banyak pasir, ritin Jadi membahayakan pengguna jalan yang disini gitu Lubang-lubangnya bukanlah dalam lagi ini Pak, buat nanom ini kan juga bisa Harapannya sih pemerintahnya segera diperbaiki lah biar tidak ada yang korban apa gitu Warga menduga kerusakan ruas jalan terjadi akibat kualitas jalan yang kurang baik Karena diketahui ruas jalan tersebut belum lama diperbaiki Ariel Maranus dan Andres Opian melaporkan dari Kabupaten Lebak dan Pandeklang